Selamat berjumpa kembali dengan channel youtube berita viral Indonesia Channel youtube berita viral Indonesia kali ini memberikan informasi penting terkait dengan Pencegahan dan pengendalian hipertensi Puskesmas kesempatan waringin kurung adakan kegiatan PTN Bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini mudah-mudahan bisa subscribe channel ini Peringatan Hari Hipertensi Sedunia dan Bulan Gerakan Deteksi Dini PTN Tahun 2022 Puskesmas kesempatan waringin kurung adakan kegiatan pencegahan dan pengendalian hipertensi Cegah hipertensi sedini mungkin Kegiatan pencegahan dan pengendalian hipertensi Puskesmas kesempatan waringin kurung kali ini dipokuskan di SMA Al-Irsad waringin kurung Sejumlah siswa yang ada di kelas 1 dan kelas 2 Diadakan kegiatan screening kesehatan yang dilakukan oleh beberapa anggota dari pusat kesehatan masyarakat kecamatan waringin kurung Menurut Nopianti dari promosi kesehatan pusat kesehatan masyarakat kecamatan waringin kurung mengatakan bahwa Hal ini dilakukan dalam rangka memperingati hari hipertensi sedunia dan dilakukan secara serentak Seluruh dunia Nah kemudian Bu apa sih isi kegiatan ini kegiatan di Al-Irsad ini Bu pemeriksaan apa sih Artinya dari screening ini kemudian bisa dideteksi Bu apakah anak itu mengalami gangguan begitu Bu kira-kira Oh gitu ya Ibu dari kecamatan waringin kurung sudah berapa sekolah yang Ibu datangi Kita baru dua sekolah dari SMA pertama itu ada SMA diurut Nopianti yang kedua adalah SMA Al-Irsad Oh gitu tapi nanti semua SMA di waringin kurung pasti didatangi Bu ya Semua SMA di waringin kurung kita akan deteksi screening kegiatannya Oke Bu ada kesulitan gak Bu untuk men-screening anak-anak Untuk kesulitannya tidak ada Pak Alhamdulillah semua sekolah antusias untuk kegiatan kali ini Oh gitu ya oke Menurut Warni selaku penanggung jawab PTM penyakit tidak menular Dikatakan bahwa screening ini dilakukan untuk mengetahui hipertensi obesitas dan merokok Bahkan menurut Warni bila ada anak-anak siswa ataupun masyarakat umum yang mengalami hal serupa bisa langsung datang ke puskesmas kecamatan waringin kurung untuk ditangani lebih lanjut Ini memegang program PTM penyakit tidak menular Bu penyakit tidak menular itu bagi siswa seperti apa Bu penyakit yang dideteksi Yang dideteksi itu kayak hipertensi obesitas terus yang merokok Oh artinya itu bisa dilakukan pencegahan lewat screening Bu? Bisa Oh gitu ya Bu Warni dari PTM ini kalau kemudian terindikasi anak itu ada gejala ke sana apa yang bisa diberikan informasinya kepada anak-anak SMA Al-Wilsan? Apabila terdeteksi dengan darah tinggi dan sering merokok darah tinggi kita bisa rujuk ke puskesmas dan kita serangani di sana Dan untuk yang merokoknya bisa melalui konseling UBL supaya berhenti merokok Itu dilakukan di mana Bu? Di puskesmas Oh sudah ada? Sudah ada Berbayar gratis? Gratis Hari tertentu enggak Bu? Hari tertentu hari Jumat Hari Jumat dan itu untuk siswa atau masyarakat umum? Masyarakat umum di kampung Sementara Pak Kastio selaku kesiswaan SMA Al-Wilsan Duaringin Purung mengucapkan terima kasih Atas kerjasama puskesmas Kecamatan Duaringin Purung dengan SMA Al-Wilsan Duaringin Purung terkait dengan pencegahan dan pengendalian hipertensi Oh ya ada disini dari puskesmas Kecamatan Duaringin Purung Kami untuk siswa-siswi mudah-mudahan semuanya sudah merata untuk dicek, diperiksa Kami ucapkan banyak terima kasih kepada puskesmas Kecamatan Duaringin Purung Demikian informasi yang dapat disampaikan bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini Mudah-mudahan bisa subscribe channel ini Terima kasih telah menonton